Semakin ke depan Fuji Sienje ini di atas panggung sebagai opener di acara Reksona bareng artis Korea, selegram Fuji utami sukses tampil elegan meski tampil dengan artis Korea di atas panggung. Selain itu yang seperti kita ketahui nama Fuji belakangan ini kerap menjadi sorotan netizen usai adik dari mendiang Vanessa Angel itu dibanding-bandingkan dengan Aliah Masaid. Pasalnya, Fuji merupakan mantan pacar dari Tarik yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Aliah Masaid. Ketenaran Fuji anti-utami putri terus dihujat netizen lantaran dia disebut-sebut terkenal akibat musibah atau tragedi kecelakaan kakaknya yakni Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Akibat kecelakaan maut itu, Fuji mendadak menjadi sorotan netizen hingga terkenal lantaran dengan dia merawat anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Terbaru kali ini, netizen terus melakukan serangan kepada Fuji. Bahkan ada yang menyebut bahwa adik dari Bibi itu masih mempunyai aura maghrib, gelap. Hal itu terlihat pada kolom komentar unggahan Fuji di akun media sosial Fuji Underscore An yang terbaru. Terkenal karena tragedi, tulis netizen. Udah pake filter napa masih maghrib, tulis netizen. Item jelek dekil loh Fuji, tulis netizen. Banyak juga netizen yang merupakan fans Fuji membela gadis dari Hafaisal tersebut. Salut loh dia bajunya tetep sopan, tulis netizen. SMB ya keluargamu segera merasakan apa yege itu namanya tragedi endut badut. Iri loya sama Fuji, tulis netizen. Fujianti Utami Putri nama lengkap lahir 3 November 2002 adalah kreator konten, aktris, presenter, pemeran, youtuber, dan model Indonesia. Fujianti lahir di Jakarta pada 3 November 2002 dengan nama lengkap Fujianti Utami Putri. Fujianti merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, sekaligus satu-satunya anak perempuan. Dari pasangan Faisal dan Dewi Zuryati, pemilik sebuah toko kain di kawasan Tanah Abang, Jakarta yang berasal dari Payakumbu, Sumatera Barat. Fujianti memiliki 3 orang kakak laki-laki bernama Febri Andriansyah, Franz Faisal, dan Fadli Faisal. Fuji menuntaskan pendidikan sekolah menengahnya di SMA Negeri 32 Jakarta. Selama duduk di bangku SMA, Fujianti menjadi pemandu sorak yang tergabung ke dalam sebuah grup bernama Chats CRL Ading. Fuji mengaku ketenaranya menjadi bahan panjat sosial bagi artis lain menaikkan pamornya. Bahkan, Fuji mengetahui siapa saja teman yang memanfaatkan hanya demi followersnya naik. Meski begitu, Fuji tak mempermasalahkan hal tersebut meski ada beberapa dari temannya yang pernah mengkhianatinya. Mungkin ya temenan sama aku tuh buat fame, biar followersnya naik, atau biar terkenal, atau biar aku bawa kesini-sini. Biar enak juga gitu loh hidupnya, kata Fuji dikutip dari akun TikTok MyBWCant4LK, Jumat, 4 Juni 2024. Dikatakan Fuji, bahwa orang-orang yang dekat dengannya bakal kecipratan rezeki. Tetapi, anak Haji Faisal ini sama sekali tak keberatan dengan hal itu. Aku gak liat-ngeliat itu dimanfaatin karena menurut aku kalau aku punya penghasilan lebih. Punya followers lebih dan dia dapat bonus kayak kecipratan yaitu rezeki dia gitu loh, bebernya. Meski sudah. Terima kasih telah menonton.